Intro Halo, nama saya Onan Krishnawati Sabuin. Saya guru di FLC Waisani. Dan saya sudah mengajar satu setengah tahun di sini. Selama setahun ini, anak-anak jadi lebih maju. Maksudnya kalau tahun lalu, mereka masih lambat dalam hal menangkap pelajaran, membaca tulis juga, sekarang lebih bagus. Terus ada perkembangan yang terlihat itu anak-anak yang sebelumnya di kelas bawah, karena kami pakai tahapan-tahapan, jadi anak-anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis itu, kami sudah bisa teruskan ke kelas yang lebih besar. Jadi sudah mengikuti pelajaran normal. Orang tuanya sendiri, kami berusaha untuk mengajak mereka berpartisipasi dengan pendidikan anak. Maksudnya, kami beritahukan kepada mereka, ketika di rumah, anak harus diperhatikan untuk lebih giat belajar. Ada orang tua yang menanggapi baik, maksudnya ada follow-up di rumah, tapi ada yang belum terlalu sadar tentang hal itu, dan itu masih kami perjuangkan sampai saat ini. Bermain bersama dengan mereka, belajar sambil bermain. Jadi belajar di kelas, kalau terlalu membosankan, ayo kita keluar, kita belajar di luar. Kami bisa main-main di jembatan, sambil belajar, bisa main dengan apa yang ada di alam. Yang kami dapatkan, kami belajar dari situ. Capek, tapi anak-anak ini hebat semua. Dari anak-anak ini saya belajar untuk meyakinkan diri saya bahwa mereka ini, meskipun mereka di tempat yang sangat tertinggal ya, Waisani ini diakui sebagai tempat yang paling tertinggal di pantai utara. Tapi saya percaya bahwa anak-anak ini, kita sudah memberi satu dasar kepada mereka. Jadi mereka akan menjadi orang-orang hebat, pemimpin di masa depan gitu. Mereka kekurangan perhatian, kasih sayang, saya bisa berbagi itu dengan mereka. Ya, hal-hal sederhana seperti itu membentuk kesabaran saya juga sebagai seorang guru. Dan saya percaya meskipun dari Waisani, yang daerahnya seperti ini, yang anak-anaknya mau dibilang di tempat tertinggal, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih kepada Tangan Pengharapan dan para donatur yang sudah support saya sebagai guru pedalaman di kampung Waisani. Salam Tangan Pengharapan, live a better life!